Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Bari Selamat datang di channel penonton Saya Rizky Managabar Kalian Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum spoiler Wudong Kian Kun Atau Matel Universe Season 6 Episode 2 Versi Manhuanya ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di saat ketika pimpinan kekaisaran Bersiap untuk merebut garis keturunan Dari monster naka anjing kuno Lindong pun dengan cepat melompat mendahuli mereka Lindong pun segera mematahkan Sebagian tulang monster itu Dan mencoba untuk mengekstrak garis keturunannya Seketika kini muncul pusaran Di tangan Lindong yang telah menyentuh monster itu Ketika orang itu pun kini Sudah sangat dekat dengan Lindong Dan BOOM Tak disangka Lindong pun dengan cepat Mengeksekusinya Ketika orang itu pun tampak tertegun Dan mulai merasakan kemarahan yang luar biasa Lindong kau telah melewati batas Ucap mereka Lindong pun dengan santinya berkata Sejak awal monster naka anjing ini Tidak ada pemiliknya Jadi gak masalah dong Kalau aku ambil Kan pakai kekuatanku sendiri Mosa yang kesal pun balas berkata Apa? Jangan bilang kau mau merebut ini dariku Sedangkan rekan Mosa baju coklat pun berkata Lindong Semua orang bekerja keras Untuk membunuh monster naka anjing ini Dan barusan Kau melompati kami Dan mengambil setengah dari keuntungannya Bukankah itu tidak adil? Mosa pun dengan tatapan yang tajam berkata lagi Itu benar Keluarkan garis darah monster naka anjing Dan membaginya menjadi empat Untuk kami berempat oke? Lindong pun jadi tertegun Kenapa nadanya malah terdengar seperti Perintah? Ucapnya Dan ia pun lanjut berkata Garis keturunan monster ini Sangat berguna bagiku Jadi kurasa aku tidak bisa melakukan Apa yang saudara Mosa katakan Jelas hal itu membuat Mosa tambah kesal Dan berkata Apa bucah ini berpikir Bahwa dia begitu hebat? Beraninya dia mempermalukanku Di depan semua orang disini Ia pun tiba-tiba saja Lalu berteriak kepada Tenghu dan Chenmo Yang ternyata mereka diam-diam Juga hadir disitu Hey Jangan berpikir menyelinap saat aku tidak menyadarinya Kalian harus menunggu kami masuk terlebih dahulu Tenghu dan Chenmo pun jadi keringetan Karena mereka ketahuan Lindong pun juga heran dan berkata Eh mereka berdua ternyata disini juga Sementara Rekan Mosa pun kini memutuskan Untuk pergi saja dari situ Shoyun yang saat ini memperhatikan mereka Dari atas pun berkata Aku tidak menyangka Mereka akan melepaskannya begitu saja Sepertinya Mereka agak takut pada Lindong Setelah itu Lindong dan teman-temannya Juga melangkah masuk ke dalam kuil batu raksasa Di dalam kuil Semua lorong yang rumit Menimbulkan perasaan Seperti berada di dalam labirin Mosa yang telah sampai Di dalam pun marah-marah dan berkata Sialan Kenapa tempat ini kosong melompong Bahkan setitik kotoran pun tidak ada Orang-orang pun gini berkata Jangan bilang ada orang yang datang ke sini sebelum kita Apakah itu sebabnya Mengapa runtuhan ini tidak dikelilingi oleh energi pelindung Bahkan jika ada orang yang datang sebelum kita Tetap saja tidak akan sekosong ini Dan sepertinya Tidak ada yang menerobos masuk sebelumnya sih Lindong pun mulai memperhatikan tempat itu Dan ia merasa tak ada yang istimewa dari tempat itu Kecuali Balok batu di situ Lindong pun mulai memperhatikan batu itu Dan mereka kata Balok batu ini berdiri dengan tenang Tapi mengeluarkan perasaan yang tak terguyahkan Samar-samar Jejak itu tampaknya memiliki gelombang aneh yang menyebar keluar Mosa yang juga melihat balok batu itu Langsung menjulurkan tangannya dan berkata Apa ini? Hmm mungkin aku bisa mendapatkan warisan lebih dulu Dan makduar Tiba-tiba saja Muncul pukulan yang kuat Dan langsung membuat Mosa pun terlempar sangat jauh Jelas hal itu juga mengejutkan semua orang di situ Mosa pun kini bersusah payah untuk berdiri Karena tampaknya lukanya lumayan parah Sungguh aura pukulan yang kuat Ucapnya Sio Yun pun tampak memperhatikan kondisi Mosa dan berkata Dia terluka Sekarang Kesempatan yang bagus untuk membunuhnya Tapi tiba-tiba saja Mosa pun segera menyadarinya dan berkata kepada Sio Yun Hei Apa yang akan coba kau lakukan? Kau gadis dari kekaisaran dan itu ya? Jelas hal itu membuat Sio Yun jadi panik dan berkata Oh tidak Dia merasakannya Melihat nada bicaranya Dia ingat apa yang terjadi saat itu Mosa pun langsung menatap Sio Yun dan berkata Anak ini tidak sesederhana penampilannya Apakah kau ingin membalas dendam padaku? Hmm Kami tidak sempat membunuhmu terakhir kali Jadi sebagai gantinya kami membunuh teman-temanmu Dan kau datang ke sini penuh dengan dendam Lindong yang juga melihat hal itu pun berkata Situasi ini Apa ini berarti aku harus melawan mereka di sini? Sio Yun pun tiba-tiba saja langsung berakting ceria dan berkata Ah ah itu hanya salah paham saja Aku di sini bukan untuk belas dendam kok Aku harus berterima kasih kepadamu Karena telah membunuh mereka Jadi warisannya berakhir di tanganku Berbicara tentang hal itu Tampaknya aku telat mengucapkan terima kasihnya Jadi aku harap Kamu tidak salah paham padaku ya Aku di sini bukan untuk menyerangmu dari belakang Lindong pun jadi heran dan berkata Eee kok tiba-tiba saja berubah Apa dia mencoba untuk menghindari pertarungan di sini? Mosa pun sambil berlalu berkata Jika begitu Jangan salahkan aku karena tidak bersikap baik Jika aku tahu kau melakukan sesuatu di belakangku Dan ia pun juga berkata di dalam hati Jika saja dia tidak bersama dengan Lindong Aku pasti sudah membunuhnya Xiaoyun pun pura-pura tersenyum dan berkata Eee jangan khawatir Dan kini Pimpinan kaisar baju coklat yang juga merupakan teman Mosa pun mencoba berbicara kepada semuanya Aku tahu kita semua di sini untuk warisan sektir level 8 Tapi sepertinya warisan itu ada di dalam balok batu Kami bukan orang yang suka menindas Jadi kami akan membiarkan semua orang mendapatkan warisannya Jadi mari kita tentukan hal ini dengan kekuatan kita sendiri Dan mengenai siapa yang mendapatkan warisan Itu hanya tergantung pada kekuatan kita Bagaimana? Jadi jika ada yang tertarik Panggung ini milikmu Sesaat kemudian ruangannya menjadi hening Dan tidak ada yang berani melangkah maju Namun tiba-tiba saja Tenghu pun dengan pedenya maju dan berkata Baiklah aku akan mencobanya Dia diserang oleh balok batu ketika dia menyentuh jejak tangan itu tadi Kalau begitu biarkan aku mencoba lubang jari ini Lindong pun langsung merasakan suatu dan madawar Dengan cepat Lindong pun menendang Tenghu dengan keras Membuat Tenghu pun kini tersungkur ke tanah Di dalam kuil utama Tenghu melangkah maju untuk menyentuh jari yang tercetak Tapi sebelum dia menyentuhnya Lindong tiba-tiba menendangnya dari samping Jelas Tenghu pun jadi sangat kesal Kau! Ucapnya Dan madawar Tiba-tiba saja kini muncul tembakan sangat kuat Yang langsung melubangi lantai disitu Tenghu yang awalnya marah pun kini hanya bisa terdiam dan berkata di dalam hati Jika aku terkena serangan barusan Aku pasti sudah mati Aku sudah salah paham pada Lindong Lindong pun kini mulai memikirkan batu itu dan berkata Hal ini jelas tidak sesederhana itu Orang-orang pun mulai ribut dan berkata Balok batu ini tampaknya sulit untuk ditangani Entah siapa yang cukup berani untuk mencobanya sekarang Orang itu hampir mati tadi Setelah mengumpulkan keyakinannya Lindong pun kini mulai menjelurkan tangannya Ke arah lubang telapak itu dan berkata Aku cukup tertarik Bagaimana menakutkannya aura pukulan pada balok batu ini Dan saat telapak tangan Lindong benar-benar masuk ke lubang batu itu Tiba-tiba saja Ya Kini muncul aura pukulan yang sangat ganas dan matauar Lindong yang kaget pun segera mencoba untuk menahannya Tangan Lindong pun mulai tertekan Membuat bajunya pun sampai robek Aku tidak bisa menahannya Bahkan jika aku menggunakan seluruh kekuatan yuanku Kalau begitu Akanku coba tambahkan energi mentalku Ucap Lindong Siode pun kini segera berkata kepada Lindong Lindong Gunakan kekuatan dari kumpulan alam semesta kuno Aura pukulan ini terlalu mengamuk Kekuatan normal tidak dapat menahannya Lindong pun segera mengerahkan seluruh kemampuannya yang ia punya Dan Seketika aduk kekuatan itu Menimbulkan ledakan yang sangat dasyat Membuat baju Lindong pun terbakar Dan kini Ledakan itu pun mulai menghilang Semua orang pun jadi tertekun melihat Lindong Akhirnya berhenti Bukankah ini berarti Lindong akan mendapatkan warisan sektenya Ucap mereka Sementara Lindong pun kini dibawa ke dimensi lain Disitu Lindong pun mendapatkan penampakan Seorang pria berambut panjang dan putih Dengan berpakaian kuno Lindong pun berkata Eh Apa ini Ini kenangan lama Tempat ini Orang tua ini pasti pemimpin sektor level 8 Orang kuno itu pun kini terlihat Mengangkat tangannya ke atas Dan Makduar Ia pun kini memukulkan tapaknya ke balok batu itu Dengan sangat keras Ia pun lanjut meninju batu itu Dan lanjut memukulkan jari telunjuknya juga Lindong pun berkata Artis sebenarnya dari level 8 Terletak pada batu itu ditakdirkan Batu itu ditakdirkan Untuk didapatkan oleh orang yang ditakdirkan Mungkinkah Lindong pun kini merasakan getaran yang kuat Karena kini muncul tiga buah harta Yang melayang di atas Lindong Lindong pun jadi bertanya Jadi inikah warisan sektor level 8 Tapi tiba-tiba saja Mosa dan rekan-rekannya pun langsung menyerobot harta-harta itu Jelas hal itu sangat mengagetkan Lindong Kapan mereka sampai disini? Ucapnya Lindong pun kini menjadi sangat marah Dengan kelakuan mereka itu dan berkata Sialan Aku telah bersusah payah mendapatkan kesempatan ini Dan sekarang mereka bertiga akan mengambilnya begitu saja Kalian telah menggali kuburan kalian sendiri Tunggu saja Dan benar saja Kini Mosa pun telah mengambil harta yang muncul dari batu itu Ia pun langsung meledek Lindong Shoyen dan Shoyun pun juga terlihat panik dibuatnya Tapi tiba-tiba saja Kini muncul gelombang energi lagi dari batu itu Energi itu segera memancar kepada ketiga orang itu Orang-orang itu pun jadi berkata Eh kekuatan penolakan apa ini? Sepertinya mereka yang mendapatkan harta karun itu Akan dikirim keluar dari kuil utama Dan makmus Orang-orang disitu pun Kini tersedot keluar dari kuil Di dalam kuil utama Setelah Trio Mosa mengambil warisan sekte di dalam balok batu Balok batunya mengeluarkan kekuatan penolakan Dan membuat semua orang keluar Lindong pun jadi sangat kesal Tapi ia hanya dapat melihat orang-orang itu menghilang dengan membawa harta Tapi tiba-tiba saja Kini seorang menepuk bahu Lindong dan berkata Eh Lindong, kenapa kau begitu cemas? Dan ternyata itu adalah siode Lindong pun langsung menyahut Kau pasti tahu sesuatu kan? Eh kenapa kau begitu dekat denganku? Sedangkan siode pun kini memegang tangan Lindong sambil berkata Letakkan tanganmu disini Dan tiba-tiba saja Lindong pun sangat kaget karena ia kini merasakan sesuatu yang aneh Lindong pun seketika berasa di tengah samudera Dan disitu dari tangannya muncul bukulan yang menghempaskan samudera dengan kuat Lindong pun berkata Apa yang terjadi? Aura bukulan ini persis sama dengan yang dilakukan oleh pak tua tadi Membuat orang merasa seolah-olah tempat ini seluas lautan Dan membuatku merasa kecil di hadapan aura bukulan ini Dan kini balok batu itu pun mulai retak dan belar Jelas saja Lindong pun kaget dan berkata Aura bukulan ini? Siode pun langsung menjawab Bukulan aura level 8 Inilah warisan level 8 yang sebenarnya Hitam yang muncul tadi hanyalah hitam rendahan Jika kau tadi mengambilnya Kau akan dikeluarkan dari sini Dan jangan pernah berpikir Untuk mendapatkan bukulan aura itu Mendengar hal itu Lindong pun jadi merasa lega dan berkata Hampir saja aku membuang emas demi batu kali Tidak heran pak tua itu berkata Bahwa hanya yang ditakdirkanlah yang dapat memperoleh warisannya Jadi ketiga bola cahaya itu hanya sebagai umpan Dan kini aku merasa sangat luar biasa Setelah aku mencampurkan beberapa pukulan aura level 8 Dengan serangan apapun yang kulakukan di masa depan Kekuatannya akan tumbuh secara signifikan Siode pun kini berkata lagi Oi bocah jalanmu masihlah panjang Ketika kau sudah pandai menilai sepertiku Dunia ini akan berada di telapak tanganmu Lindong pun merasa sangat beruntung kali ini Ia pun lanjut berkata Kalau begitu ayo kita pergi Aku beruntung kali ini Sudah waktunya untuk membuat beberapa orang membayar Karena sudah mengambil yang seharusnya jadi milikku Dan kini Sindi melihatkan orang-orang yang telah keluar di halaman luar kuil Xiong pun terlihat sangat kesal Dengan ketika cecunguk yang merebut harta Lindong Tengmu pun berkata Kesempatan yang bagus untuk Lindong Diambil begitu saja Chenmo pun menyahut Dia mungkin benar-benar marah sekarang Sedangkan Mosa pun tampak puas dan berkata Sekarang warisannya ada di tangan kita Setelah kita melatihnya Lindong tidak akan punya kesempatan melawan kita Orang-orang itu pun lalu mengajak semuanya untuk segera pergi dari situ Tapi tiba-tiba saja Lindong pun muncul dan berkata Bukankah kalian bertiga sedikit tidak bertanggung jawab Jika kalian pergi begitu saja Jika bukan karena aku menahan aura bukulan itu Kalian bahkan tidak akan mendapatkan warisannya Jelas hal itu mengagetkan ketiga orang itu Lindong pun lanjut berkata Meskipun mereka yang ada di sini memiliki bagian dari harta itu Tapi kalian mengambil apa yang akan menjadi milikku Bukankah itu sedikit terlalu berlebihan Mosa pun jadi kesalahan berteriak Lindong Warisan ini dibuat untuk yang terkuat Jangan bilang kau ingin kami memberikan apa yang kami warisi padamu Kau mencuri garis keturunan sebelumnya Dan kami tak meminta apapun darimu Tapi jangan pikir bahwa kami akan benar-benar melihatmu sebagai orang yang setara Bahkan seseorang seperti Sikun yang melangkah ke tahap Dwayuan Nirwana Tidak bisa kau bandingkan dengan kami Tenghu pun berkomentar Waduh sepertinya pertarungan tidak dapat dihindari Master Rambut Pang pun menyaut Setelah tempat ini menjadi kacau Aku akan mendapatkan beberapa hadiah kejutan Lindong pun kini lanjut berkata Kau tidak salah tentang yang terkuatlah yang mendapatkan warisannya Tapi dengan segilmu itu Kau bahkan tidak mendekati tingkatan itu Aku takut kau harus menyerahkan warisan itu Musa yang merasa dilecehkan pun jelas sangat marah dan berteriak Kampret kau mencari kematianmu sendiri Kau tak berhak berkata begitu padaku Aku sangat ingin melihat Apa hebatnya orang yang namanya baru-baru ini menjadi terkenal Lindong pun dengan entengnya balas berkata Kuharap kau bukan salah satu sampah yang hanya pandai bacot doang Musa pun tanpa basa-basi langsung berteriak Matilah kau Dan Ma'wus Musa pun dengan cepat melesat untuk menyerang Lindong Lindong pun mulai bersiap dan ia mengatakan Agar Xiong tak perlu ikut campur Dan Ma'duar Lindong pun dengan cepat menangis serangan Musa dengan perisai pelindungan tubuhnya Musa pun kini jadi terpental Musa pun segera bersiap dengan kuda-kudanya untuk serangan lanjutan dan ia pun berkata Tidak heran kau begitu sombong Sepertinya kau memiliki beberapa trik yang kau sembunyikan Tapi kau tidak akan beruntung sekarang Telapak tangan pengikis tulang pasir kuning Ya dan Ma'wud Kini muncul telapak tangan raksasa berwarna kuning emas Layaknya telapak tangan Buddha Rulai yang akan melumat Sun Wukong Eh melumat Lindong Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh